Assalamualaikum, salam sejahtera, salam jumpa dan salam sehat selalu untuk kita semua ya sahabatku Oke langsung saja di kesempatan kali ini kita akan sharing berbagai tips sederhana cara mengatasi ini auto power window ya sahabatku ini yang bermasalah ya Nah ini tepatnya untuk Toyota ya sahabatku ini untuk mobil Toyota kita Oke langsung saja kita tes bersama-sama kita on kan dulu kemudian kita tekan dia punya tombolnya ini ya sepatunya kalau tekan sekali dia langsung turun ya sepatutnya punya cerminnya ya kita tekan sekali sebenarnya dia tekan apa dia akan turun sendiri temen kita naikkan seperti ini tapi dia tertahan ya Oke biasanya kendala seperti ini disebabkan karena adanya pelepasan satu terminal bateri ya yang negatif maupun positif Nah kemudian kalau sudah terjadi seperti ini untuk merisiknya ya sahabatku ya ini caranya ini sangat sederhana sekali itu dengan cara menekan ya menekan ataupun kita naikkan seperti ini dengan ditahan ya sobatku ya ditahan selama 5 detik ataupun 7 detik maksudnya jaraknya kita hitung nanti kita tekan tapi kita naikkan ini kita ada-ada dua kali apa ya sobatku menaikkan ya dia kalau cuma tekan seperti ini satu kali nah itu dia tidak jadi ya sobatku dia kena ada dua kali seperti ini sobatku kita tahan ya oke oke langsung saja kita naikkan ya sobatku ya sudah kunci sudah on kita tekan seperti ini satu dua satu dua tiga empat lima enam nah sudah turun sendiri ya seperti itu oke kita naikkan sendiri nah sudah naik sendiri ya nah kita tekan lagi nah itu sudah turun sendiri kalau tadi kan dia sebelum di reset ya dia ada kalau kita tekan dia ada nahan ya seperti itu kita kena tekan lama-lama seperti itu oke jadi caranya sangat simpel dan sederhana sekali ya semoga video ini bermanfaat jangan sehat dan ikut diri jumpa lagi di video-video kami berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh